Kerajaan gaib yang dipenuhi dengan keajaiban dan kecantikan yang tak terbayangkan. Pohon-pohon raksasa yang mengjulang tinggi, sungai-sungai kristal yang mengalir dengan air yang jernih, dan burung-burung bersuara merdu yang terbang bebas di langit biru membuat kerajaan ini tampak seperti surga di bumi. Namun, akses ke kerajaan gaib ini sangat sulit ditemukan oleh manusia biasa, karena hanya orang-orang terpilih yang memiliki hati yang tulus dan semangat petualangan yang murni yang dapat menemukan jalan ke kerajaan tersebut. Legenda tentang keberadaan kerajaan gaib ini tersebar luas di antara penduduk desa-desa sekitar, namun hanya sedikit yang benar-benar percaya akan keberadaannya. Seiring berjalannya waktu, misteri dan keajaiban kerajaan gaib ini tetap terjaga, sementara para pengunjung yang beruntung yang berhasil menemukan kerajaan tersebut akan diberkahi dengan pengalaman yang tak terlupakan dan keindahan yang luar biasa. Kerajaan gaib ini tetap menjadi tempat yang memikat banyak orang dengan keingin tahuan dan keinginan untuk melihat sendiri keajaiban yang ada di dalamnya, berikut 6 kerajaan gaib yang populer di Indonesia. Ya sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like dan subscribe. Semoga yang like dan subscribe mendapat barokah dan masuk surga sang pencipta. 1. Kerajaan Gaib Ratu Pantai Selatan Laut Selatan sejak dulu memang menyimpan kisah mistis yang kental, hingga kini Laut Selatan dipercaya terdapat kerajaan gaib yang sangat besar. Kerajaan gaib itu tidak lepas dari kisah adanya Nyiroro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan, hingga kini kemistisan serta kesakralan Laut Selatan tetap menjadi kepercayaan di masyarakat. Adanya sosok penguasa gaib di Laut Selatan tersebut membuat masyarakat percaya bahwa kerajaan gaib sedang mencari tumbal untuk dijadikan prajurit di Kerajaan Pantai Selatan. Laut Selatan sebenarnya terdapat kerajaan besar yang menguasai Laut Selatan bahkan Laut Nusantara yang dipimpin oleh Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Seperti dikutip dari kanal Youtube Kisah Tanah Jawa, Gusti Kanjeng Ratu Kidul tersebut sebagai sosok yang menguasai samudera yang ada di Indonesia, kata Om Hao. Lebih jauh Om Hao menjelaskan tentang keraton Laut Kidul, yakni keberadaan keraton Laut Kidul berada di dalam garis sumbu imajiner dengan keraton Yogyakarta dan keraton Gunung Merapi. Adanya garis imajiner ini memang sudah didesain sedemikian rupa kerana keraton Yogyakarta dan keraton Laut Selatan mempunyai hubungan yang kuat. Terbentuk dengan adanya pertemuan antara Kanjeng Ratu Kidul dengan panembahan Senopati di Pantai Parangkusumo. Lalu dimanakah letak keraton Kerajaan Laut Selatan? Om Hao menjelaskan bahwa letak keraton atau keraton Laut Selatan berada di Pantai Parangkusumo Yogyakarta. Sedangkan halaman depannya berapa di Pelabuhan Ratu Pantai Karanghau tepatnya di Pelabuhan Ratu Sukabumi Provinsi Jawa Barat. 2. Kerajaan Gaib Alaspurwo Kisah mistis Alaspurwo Banyuwangi yang disebut jadi lokasi kerajaan gaib terbesar di Pulau Jawa. Alaspurwo merupakan hutan dengan berbagai kergaman hayati yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Bahkan untuk menjaga kelestariannya, Alaspurwo dijadikan hutan lindung yang bernama Taman Nasional Alaspurwo. Namun dibalik keragaman hayatinya, Alaspurwo memiliki sisi mistis yang terdapat di dalamnya. Hutan yang dipercaya telah ada sebelum Indonesia berdiri tersebut disebut merupakan lokasi kerajaan gaib terbesar di Pulau Jawa. Berdasarkan cerita, Alaspurwo merupakan kerajaan di mana tempat berkumpulnya seluruh makhluk halus yang ada di Indonesia. Kerajaan gaib tersebut dipercaya berada di sebuah goa angker di Alaspurwo, Goa Istana. Raja-raja pada zaman dahulu juga mendapat kesaktian dari bertapa di Goa yang terdapat Alaspurwo. Bagi raja-raja yang tidak meyakini agama atau kepercayaan, raja-raja tersebut juga pergi ke Alaspurwo. Hingga saat ini banyak raja-raja moksa di Alaspurwo. Bahkan dikabarkan Presiden Soekarno pernah melakukan semedi di Alaspurwo dengan Nyiroro Kidul. Meski terkenal angker dan membahayakan nyawa, banyak orang rela datang ke Alaspurwo dengan niat masing-masing, banyak manusia yang mencoba masuk ke dalam Alaspurwo tak akan bisa keluar lagi. Selain kondisi pohon yang rapat sehingga membuat tersesat, banyak yang mengatakan bahwa penghuni di dalamnya tak akan membiarkan manusia bisa bebas setelah melihat rumah mereka. Jika berhasil keluar dari Alaspurwo, konon seumur hidup mereka akan selalu ditimpa kesialan, Alaspurwo dihuni berbagai jenis makhluk tak kasat mata dengan bentuk yang tak lazim. Pasalnya mereka merupakan anak dari hasil perkawinan antara manusia dan jin sebagai bentuk tumbal. 3. Kerajaan Gaib Gunung Merapi Gunung Merapi terletak di perbatasan empat wilayah, yaitu Sleman, Diy, Magelang, Boyolali, dan Klaten, Jawa Tengah, telah lama menjadi pusat perhatian, namun, dibalik aktivitas geologisnya yang menakjubkan, tersembunyi kisah-kisah mistis yang mengelilingi. Gunung setinggi 2.968 meter di atas permukaan laut MDPL ini pun memiliki lokasi yang dianggap berhantu, seperti di hutan, lereng, dan puncak gunung. Selain itu, Gunung Merapi dikaitkan dengan laut selatan Jawa yang kental akan hal berbau supranatural. Gunung Merapi kerap disebut sebagai Keraton Merapi, sebuah kerajaan jin yang diyakini mendiami gunung ini. Kisah ini sudah menjadi bagian dari kepercayaan dan legenda sejak zaman dahulu. Konon, Keraton Merapi memiliki hubungan erat dengan awal pendirian Kesultanan Mataram. Dalam cerita yang beredar, Keraton Merapi membantu kerajaan Mataram mengalahkan kerajaan pajang dengan letusan gunung. Sejumlah tokoh gaib yang dipercayai menghuni Keraton Merapi. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan keselamatan penduduk sekitar gunung. Eyang Merapi, sang raja para makhluk halus yang memimpin kerajaan ini. Eyang sapu jagad bertugas mengambil keputusan apakah Merapi akan meletus atau tidak. Eyang Megantara, salah satu tokoh pemuka yang tinggal di puncak Merapi bertugas mengatur cuaca dan mengawasi daerah sekitar. Ada pulanyi gadung melati yang menjaga kesuguran tanaman dan binatang ternak di sekitar gunung. Eyang Antaboga menjaga agar gunung tidak tenggelam ke dalam bumi. Kyai Petruk bertanggung jawab memberi tahu warga ketika letusan akan terjadi sehingga mereka dapat menyelamatkan diri. Kyai sapu angin merupakan salah satu pimpinan roh halus yang mengatur arah angin. Kyai Wolawali, tokoh gaib yang tinggal di Istana Keraton Merapi bertugas menjaga dan membersihkan teras keraton. Sementara, Kartadimejo sebagai komandan pasukan, menjaga ternak dan satwa di gunung, dan memberikan informasi waktu terjadinya letusan kepada penduduk sekitar gunung Merapi. 4. Kerajaan Gaib Pulau Mas Menurut legenda yang beredar di kalangan masyarakat Indramayu, Kerajaan Gaib Pulau Mas berasal dari sebuah pertempuran epik yang berlangsung selama 11 bulan. Pertempuran ini melibatkan dua raja yang kuat, Wiralodra dan Werdinata. Kedua raja ini bertempur dengan sengit dalam usaha untuk menguasai wilayah tertentu. Pertarungan mereka tidak hanya memanfaatkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan magis yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun pertempuran yang sengit, pertarungan antara Wiralodra dan Werdinata akhirnya berakhir. Penengah dari kerajaan Gaib lainnya, Raja Kalajengkring, berperan penting dalam meredakan konflik ini. Untuk mengakhiri pertempuran dan menciptakan perdamaian, disepakati bahwa Wiralodra akan menikahi Putri Werdinata. Pernikahan ini dianggap sebagai lambang perdamaian antara dua kerajaan dan menandai berdirinya kerajaan Gaib Pulau Mas. Kerajaan Gaib Pulau Mas dipercayai sebagai tempat berkumpulnya makhluk halus yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang dengan penglihatan batin khusus. Bagi banyak orang, tempat ini mungkin hanya tampak seperti rawa-rawa biasa, tetapi bagi mereka yang memiliki kemampuan melihat ke alam Gaib, kerajaan Gaib ini terlihat sangat megah dan dihiasi dengan emas yang berkilauan, ini tercermin dalam berbagai ritual dan persembahan yang dilakukan untuk menghormati makhluk-makhluk Gaib yang tinggal di sana. Legenda kerajaan Gaib Pulau Mas adalah salah satu cerita misterius yang menghiasi warisan budaya Indonesia. Pertempuran epik, pernikahan magis, dan keberadaan makhluk Gaib di tempat ini menjadikannya kisah yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Kepercayaan akan keberadaan kerajaan Gaib Pulau Mas terus hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indramayu, mengingatkan kita akan keragaman dan kekayaan mitos Indonesia yang tak terbatas. 5. Kerajaan Gaib Wentira Wentira adalah kerajaan Gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah, salah satu wilayahnya berada di area kebun kopi, Donggala. Hingga kini, kisah asli cerita tersebut masih dipertanyakan banyak pihak. Menurut kepercayaan masyarakat, kerajaan Gaib Wentira adalah kerajaan yang menyimpan harta karun. Tampilan kerajaan Gaib Wentira juga cukup menakjubkan, di mana semua wilayahnya berlapis emas bahkan terdapat istana yang terbuat dari emas murni, jika masuk wilayah Wentira, pengunjung disarankan untuk tidak mengambil emas yang terdapat di wilayah tersebut. Karena nyawa dapat menjadi taruhannya. Dikisahkan, penghuni kerajaan Wentira kerap dijumpai warga di sekitar tugu berwarna kuning yang oleh warga dijuluki sebagai tugu kuning. Warna kuning merupakan ciri khas warna yang ditemui di Wentira, menurut warga setempat, bagi siapa saja yang ingin berkunjung ke kerajaan Wentira dilarang menggunakan pakaian berwarna kuning, jika aturan tersebut dilanggar maka dia dapat menghilang selamanya karena terbawa ke kerajaan Gaib Wentira. Menurut masyarakat Palu yang pernah berkunjung atau melihat kota Wentira secara langsung, disebutkan bahwa penghuni kerjaan Gaib Wentira berpenampilan seperti manusia biasa. Mereka juga mempunyai kehidupan masing-masing, berkeluarga, dan berkoloni. Perbedaan secara fisik adalah penduduk Wentira tidak mempunyai garis tengah bibir dan dapat menghilang seketika. 6. Kerajaan Gaib Negeri Paloh Di hutan Kalimantan ada namanya suku Paloh, sama dengan suku Orang Bunian yang merupakan suku Gaib yang mendiami sebuah hutan pedalaman di desa bernama Paloh di kawasan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan negara Malaysia. Dalam legendanya, suku Paloh memiliki kerajaan yang dinamakan Kerajaan Negeri Paloh. Makhluk astral penghuni kerajaan Gaib ini sering menculik orang-orang penduduk sekitar, Karena kerap menunjukkan diri kepada manusia, kemunculan dari suku Paloh ini sudah dianggap hal yang biasa bagi warga setempat. Orang-orang yang pernah melihat mengatakan bahwa peradaban suku ini sangat maju. Mereka seperti layaknya manusia biasa yang berjualan, bersosialisasi hingga punya keluarga. Pesawat ini tiba-tiba hilang tanpa jejak sewaktu melewati wilayah negeri Paloh. Menurut penerawangan seseorang yang memiliki kekuatan spiritual, para awak dan penumpang pesawat tak meninggal. Mereka diselamatkan oleh penghuni negeri Paloh dan menetap di sana. Menjak kejadian lenyapnya pesawat milik TNIAU tersebut, makhluk halus negeri Paloh lebih sering menampakkan diri. Terang saja hal tersebut membuat penduduk gempar. Penduduk sekitar seringkali melihat adanya sebuah kota modern yang muncul di tengah-tengah hutan belantara. Biasanya pada waktu-waktu tertentu mereka juga sering tiba-teba mendengar hiruk-hikuk seperti keadaan di sebuah kota besar. Berikut adalah 6 kerajaan gaib yang ada di Indonesia, sekaligus menjaga tanah Nusantara, percaya atau tidak ini sebuah cerita yang bisa dibilang fakta sejarah yang melegenda. Jangan lupa, like dan subscribe channel sehari esok supaya tambah semangat mencari fakta unik di dunia. Terima kasih. Terima kasih.